Hai balik lagi bersama vindicator gaming ya Nah disini kita bakal ngebahas token exchange ya guys ya seperti yang kalian ketahui kemarin token exchange kita itu ada eventnya Unohana ya kemarin gua udah tukar si Unohana ini lumayan mantap juga nih si Unohana buat dibawa dipakai di boss divisi maupun di ekstrim ya guys ya Nah untuk kedepannya ini ada apa aja sih untuk event exchange tokens tokennya si Blitz eternal saw ini nah langsung aja kita ini ya lihat banner-bannernya ya Oke yang pertama-tama gue mau berterima kasih sama bislik ya di discord ini apa namanya untuk bocoran bocoran update-nya untuk di Blitz eternal soul ini ya Nah kita lanjut ke ini ke exchange event ini ini untuk D8 sampai D16 nah seperti yang kalian ketahui ya ini kita kemarin nukerin si ya ciru atau si Toshiro ya guys ya untuk yang event pertama itu ya Nah yang kedua yang baru kemarin nih di server 100 eh 1 sampai server 100 ya mungkin untuk di atas server 100 itu beda hari ya guys ya Nah di sini untuk D22 sampai D30 ini ada event Unohana kemarin ya guys ya yang udah gua tukar kemarin tuh untuk apa namanya untuk si karakter Unohana ini ya guys ya Nah untuk di D36 nah untuk apa namanya kemarin gua ngeliat leaks juga tentang si Yamamoto keluarnya itu di D33 ya kalau nggak salah ya yang nggak tahu bener apa enggak kalau misalnya bener berarti ini apa namanya leaks nya itu berarti beneran ya guys ya mantep ya Nah ini untuk si Rukia Rukia SSR ya ini Rukia yang bawa Zanpakuto nya Sodenoshira Yuki itu bakal muncul limited di day 36 sampai di day 44 ya guys ya ini berarti berlangsung selama lima hari guys nah selanjutnya Oh iya ini untuk mendapatkan tokennya disini harus battle arena nih guys ya kalau kemarin kan koin exchange yang pertama itu Toshiro itu koin exchange nya dari misi daily guys nah yang kedua si Unohana ini kemarin dari ini ya dari lawan si Aizen itu ya yang udah sempet kita share videonya yang lawan Aizen kemarin ya guys ya dengan akun noob itu akun gua masih noob emang nah untuk day 36 ini yang mendapatkan Rukia ini disini keterangannya bahwa battle arena ya guys ya jadi gua nggak tahu ini bener apa enggak apa namanya kita harus arena atau harus menyelesaikan misi daily atau nanti ada musuh-musuh lagi yang jelas kalian siapin tiket aja tiket arena buat dapetin si Rukia ini aja sih nah nah ini untuk day 50 kita ada Lisa Yadomaru ada Toshiro ada siapa nih yang si visor juga nih siapa ya gua lupa namanya sama si Tesai ya guys ya Nah di sini Defend Karakuraton nah harusnya si Defend Karakuraton ini kan disini ya di Unohana dapetnya cuman dipindahin ke Defend Karakuraton ini pasti bakal ngacak nih guys kayak event kemarin aja ya yang harusnya Unohana koin exchange ini nah ini jadi Defend Karakuraton nah mungkin nanti diacak ya yang jelas ini hadiah-hadiahnya aja ya guys ya ini untuk hadiahnya itu Lisa Toshiro terus siapa nih yang visor gua lupa nih namanya bakal rilis nanti nih bentar lagi sama Tesai untuk D64 sampai 72 ini lima berapa nih kurang lebih berapa lama juga ya 68 hari ya ini dapet Unohana lagi guys Unohana sama si Gin ya untuk fragmennya ya dapetnya 50-50 ya kalian tinggal milih aja nih mau butuh buat Unohana atau buat gin ya terserah kalian ya guys ya Nah untuk day 78-86 ini dapetnya Lisa lagi Lisa Yadomaru terus Rukia SSR sama si yang visor nah sama sih ini nih Kensei ya gua ingetnya Kensei nih kalau yang ini yang kecil gua lupa siapa sih namanya kalian kalau tahu komen di bawah ya guys ya nah ini dapetnya visor-visor ya untuk D78-86 nah untuk day 92-100 ini 8 hari dapetnya Isshin Kurosaki ya ini limited guys limited itu nggak bakal keluar lagi ya maksudnya ya mungkin nggak bakal keluar di banner gitu ya guys ya di banner maupun di mana-mana ya cuma event ini aja ya kayaknya ya ini dapet Isshin Kurosaki sama dapet Yami ya kalian tinggal milih aja atau mau butuh Yachiro atau butuh Jushiro kayaknya Jushiro nggak kepake karena kalian Gacha pasti kebanyakan dapetnya Jushiro ya guys ya nah untuk day 106 sampai day 114 itu dapetnya itu Ikaku versi bankainya guys versi bankainya terus dapet si ini nih yang anggota visor juga namanya siapa ya lupa terus kalian bisa milih Soifon bisa milih si Renji guys jadi kalian tinggal pilih aja ngumpulin tokennya kalian tinggal pilih ter mana yang paling worth it ya Nah untuk day 120 disini ada token si eh bukan token ada fragment si Urahara sama fragment si Zanggetsu guys terus ada limitednya si Gin sama si Yachiro Nah untuk si Urahara dan Zanggetsu ini fragmentnya butuh 50 ya dan harganya itu 300 nah ini ketahanan merah ini berarti untuk daily kalian nggak bakal sampai 300 jadi kalian harus top up ya guys ya untuk mencapai day 300 baru bisa beli fragmentnya si Urahara atau Zanggetsu guys nah disini udah mulai nih di day 134 sampai 142 itu bakal nge-release skin ya untuk skinnya Ishida dia harganya 50 token ya dan kalian bisa dapetin si Noitra ini guys Noitra ini harganya 125 token ya itu 50 fragment ya Nah terus ada nih yang si visor juga terus ada si ini juga si apa Mayuri terus sama anggota ini ya espada privaron ya atau mantan espada ya guys ya itu dapet 50 fragment Nah untuk day 148 kalian bisa dapetin skin si skinnya Aizen nih guys ya skin Aizen ini skinnya pas dia ini ya menjabat sebagai ketua Hueco Mundo ya yang memerintah di Hueco Mundo ya ini skinnya warna putih keren banget nih terus limitednya ada Zella Poro nih untuk hero nya terus ada Jushiro juga ada Yami sama si ini privaron dan espada juga yang cewe gue lupa namanya siapa guys pokoknya kalian kalau tahu komen aja guys ya Nah disini kalian bisa dapet skin si Aizen harganya cuma 100 ya atau kalian mau milih hero hero Zella Poro itu harganya 95 guys jadi udah mantap banget nih kalian tinggal milih aja Nah untuk di day 162 sampai day 170 Nah kalian bisa memilih antara shadow ini shadow nya versi ini ya shadow yasutra versi wujud aslinya ya guys ya Nah terus kalian bisa milih gin juga atau bisa milih si Rukiya kalau misalnya di atas kalian belum tadi belum mengambil si Rukiya kalian bisa ngambil disini dan ada privaron espada juga disini kalian kalau tahu namanya komen aja ya guys ya Nah untuk day 176 sampai day 184 di sini ada Aaron hero atau si ini ya si espada nomor 9 ya terus kalian juga bisa milih sama si ikaku versi bangkai guys atau Tosen atau kense ya ini kalian terserah ya milik kalian a menurut kalian worth it yang mana ya kita nggak usah nggak usah berantem di grup worth it yang mana pokoknya kamu menurut kalian bagus langsung gas aja guys Oke ya jadi segitu dulu ya untuk review exchange event hari ini dia di sini keterangannya cuma sampai day 184 untuk kedepannya kita belum tahu lagi tapi kalau misalnya gua ada info dan update-update dari bisleks lagi gua bakal bawain di YouTube ini jadi kalian harus subscribe ya guys ya subscribe channel ini ya dan like video ini biar nggak ketinggalan update-update buat informasi menarik lainnya ya guys ya Oke jadi segitu dulu untuk video kali ini bye bye